Intro Kesepakatan akhirnya terjadi antara Frank Johnson dan Uni Eropa Dinyatakan oleh kedua belah pihak, baik Frank Johnson ataupun Jean-Claude Juncker Sebagai presiden dari Uni Eropa Ponsuling kembali mengenai rally hingga hampir saja menutup area 1.3 yang selama satu bulan terakhir bahkan tidak pernah tersentuh atau bahkan tidak pernah nampak Area penekanan selama ini hingga sempat tertekan hingga 1.19 Namun perlahan tapi pasti Ponsuling merangkak naik dan menutup hampir saja ke 1.3 Namun rally tersebut terganggu dengan statement dari Partai Internal Inggris Dimana Partai Demokrat atau DUP justru menolak untuk menyetujui rancangan proposal tersebut Dengan menungkapkan ada beberapa poin yang menjadi ganjalan Namun dikian statement dari Uni Eropa ataupun dari Jerman terutama Kembali mendukung potensi tersebut untuk diredang Bola panas kini diserahkan kepada Parlemen Inggris yang kemungkinan akan melakukan vote esok hari Jika saja ternyata potensi tersebut digoka atau disetujui oleh Parlemen Meskipun tanpa dukungan Partai Demokrat Rasanya Ponsuling masih bisa lanjutkan rally Dilanjutkan atau ditemani oleh Euro-USD tentunya Dan aset-aset risiko lainnya Lalu bagaimana dengan emas? Emas nampaknya akan kembali mengalami tekanan Namun kita bicara tekanan terhadap emas Jadapun melihat justru emas semakin ditekan Semakin dia menunjukkan perlawanan dengan menunjukkan rebound yang cukup berarti Apa yang terjadi? Jika seharusnya aset risiko kembali dirembuh oleh para investor Seharusnya aset safe haven justru kembali tertekan Catatan yang sempat saya sampaikan di beberapa ulasan terakhir Adalah tentang potensi dari Fed yang akan bersidang di tanggal 29 hingga 30 Oktober Tentunya market akan mengantisipasi dengan melakukan buy on dip untuk gold Dimana mereka memperkirakan Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga selanjutnya di bulan Oktober ini Salah satu pendorong hal tersebut adalah rilis data retail sales 2 hari lalu Yang ternyata melemah Dan menunjukkan ekonomi AS juga terguncang untuk hal ini Apalagi dengan parsial deal antara AS dan China Yang belum bisa menjadi jaminan 100% bahwa trade war sudah berakhir 5 pekan dibutuhkan untuk melakukan penanda tahanan Dan Trump sempat menyatakan bahwa penanda tahanan akan terjadi Kalau Trump bertemu dengan Presiden Xi Jinping di KTT APEC di bulan November nanti Teknik percaya kali ini Saya melihat potensi kelanjutan untuk kenaikan masih bisa berlanjut untuk gold Terutama setelah arah-arah sistem dari volume wage dihampat Yang kita temukan sejak 2 hari terakhir sudah ditembus Namun waspada itu mungkin potensi rejection ataupun potensi pullback terlebih dahulu Apalagi area penyakit lagi-lagi masih tertahan di area psikologis resisten Kita akan lihat teknikal kali ini Apakah akan terjadi penurunan dikarenakan area rejection di area resisten psikologis Atau justru H4 akan kembali mendorong emas untuk kembali naik Teknikal view gold di tanggal 18 Oktober 2019 Akhir pekan hari Jumat kondisi terakhir Apakah akan terjadi kenaikan untuk bekal di pekan depan Kita akan melihat potensi dari hari ini setelah pembukaan diawali di area 1491.90 Lalu sempat sedikit terkoreksi hingga area 1490.50 dan melanjutkan ke angka 1493.80 Namun rasa-rasanya kali ini area masih berada di area psikologis So secara pribadi saya relatif berat untuk melakukan aksi di angka-angka tersebut Mengingat di video-video sebelumnya saya sempat mengingatkan kepada Anda semua Bahwa area coklat yang ada di grafik dari cat Yang kita sebut juga historical price Berfungsi sebagai area resisten psikologis Dan sudah terbukti beberapa kali kenaikan justru Tertahan di area-area tersebut Sehingga tadi malam pun area kenaikan masih tertahan di area 1497.10 Dan tentunya Anda masih ingat di video sebelumnya Saya sempat mengingatkan area resisten psikologis di area 1490 hingga area 1498 Cukup panjang dan cukup melelahkan untuk pembuktian antara potensi Kelanjutan dari bulis ataukah justru akan kembali tertekan Tentunya cukup wajar Di grafik yang sempat saya share di dalam ringkasan all chart video pertama tadi Saya cenderung menunggu untuk pullback terlebih dahulu Seperti biasa jika terjadi suatu rally yang cenderung sudah terlampau cepat Maka potensi tersebut akan dilanjutkan Namun sebelum kelanjutan Pastinya akan terjadi pullback terlebih dahulu So kita akan memperhitungkan kira-kira bagaimana pullback yang akan terjadi Tentunya Kembali mengingatkan dengan potensi falling wedge yang terjadi di grafik delay chart Konfirmasi adalah di area resisten Resisten kali ini berada di area 1508.60 So jika area tersebut ditembus Maka konfirmasi untuk kelanjutan trend bulis Akan kembali terjadi Tentunya area medium term 2-3 bulan ke depan Yang sempat saya gaungkan dari 1 hingga 2 pekan terakhir Ini adalah menjadi area yang pertama kali rebound Sehingga potensi tersebut bisa Anda manfaatkan Apakah akan terjadi penekanan lagi Itu yang akan kita cari Sementara itu area garis putus-putus Lagi-lagi akan menjadi area support yang cukup tangguh pula Kali ini berada bergeser di angka 1481 Lalu jika kita cek dari grafik H4 Yang sempat juga terjadi area yang kita sebut falling wedge Kini sudah ditembus area resistennya Bayangkan jika area falling wedge di dalam grafik H4 sudah ditembus Yang terjadi selanjutnya Anda bisa lihat bahwa kenaikan sudah terkonfirmasi Apalagi jika terjadi di grafik daily Yang sempat saya dengungkan untuk potensi medium term 2 hingga 3 bulan ke depan So it's your turn It's your choice Kembali di grafik H4 Saya mendapati pola yang kembali tertahan Kenaikan lagi-lagi tertahan di area biru atau ungu Yang saya gunakan sebagai area historical price Dan juga berimpitan dengan area 61.8% Lagi-lagi angka ajaib dari Fibonacci Retestment Membantu kita untuk memprediksikan pergerakan harga selanjutnya So sangat wajar Jika sudah terjadi breakout Seperti biasa saya selalu menyarankan mencari pullback terlebih dahulu Sehingga potensi pullback nampaknya bisa saja terjadi kurang lebih hingga area 50% Dimana area tersebut adalah area yang lagi-lagi berimpitan dengan area merah historical price Kita memiliki momentum yang cukup baik tadi malam di area tersebut Dimana area hanya terturun hingga area 483 Dan kala itu saya sempat menganjurkan untuk buy on pullback di area 14.82 hingga area 14.85 Dan TP pertama di 91 dan juga TP kedua di 96 Tentunya keduanya sudah tercapai dengan area yang lagi-lagi tertahan di area historical price So pullback kali ini saya memperkirakan kurang lebih sampai area 50% Itu adalah area pullback yang bisa dimanfaatkan untuk area buy on deep ataupun buy on pullback Secara singkat kali ini saya menganjurkan untuk melakukan buy on deep di area 14.85.30 Hingga area 14.87.50 Dengan target pertama kurang lebih berada di area 14.93.50 Yaitu area high yang sudah sempat tercipta di pagi hari tadi Kemudian area kedua akan berada kurang lebih sedikit saja di area ketinggian yang sempat tercetak tadi malam Yaitu 14.97.10 kali ini saya menggunakan TP kedua saya di area 14.97.50 Dengan asumsi kemungkinan potensi menyerupai anak tangga yang cenderung melakukan kenaikan Dan perlahan tapi pasti akan menguji kembali area resisten di angka psikologis 1.500 Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irpansa Terima kasih telah menonton